Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Anessa Hanabila dari 11 Mipa 3 akan menjelaskan sedikit mengenai turunan nah kita langsung aja masuk ke materinya yaitu fungsi perkalian dimisalkan itu Y sama dengan U dikali V nah Y sama dengan U dikali V itu merupakan fungsi dari X atau Fx kalau rumusi aksennya itu sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U jadi kita punya punya sebuah fungsi yaitu 6X dikurang 3 dikali 5X plus 2 nah sesuai dengan rumusnya ya jadi ini merupakan U dan ini merupakan V lalu kita ketahui U nya itu 6X min 3 dan V nya 5X plus 2 jadi U aksen dan V aksen itu tinggal diturunkan untuk masing-masing ini 6X min 3 diturunkan terus 5X plus 2 diturunkan jadinya 6 dan 5 jadi rumus dari Y aksen itu U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U jadi kita masukin aja dan nilai yang ada disini 6 dikali 5X plus 2 ditambah 5 dikali 6X min 3 hasilnya itu 30X plus 12 ditambah 30X min 15 jadi ini penggunaannya kayak kali pelangi gitu ya atau kali silang jadi hasilnya 30X ditambah 30X 60X 12 dikurang 15 itu min 3 ini hasilnya penggunaan dengan cara yang pertama nah cara yang lain atau cara keduanya yaitu dengan cuma dikali silang aja yang kita udah ketahui tadi fungsinya ini lanjut kita kali silang 6X dikali 5X 6X dikali 2 terus selanjutnya min 3 dikali 5X min 3 dikali 2 nah itu hasilnya ini ada hasilnya 30X kuadrat min 3X min 6 nah kita turunkan jadinya 60X min 3 sebenarnya kedua cara ini tuh sama cuman bedanya kalau yang pertama itu tuh kita turunkannya itu di awal jadi U sama V nya ini kita pisahin terus U sama V nya ini langsung kita turunin masing-masing kan U nya kita turunin jadinya 6 V nya kita turunin jadinya 5 nah ini hasil akhirnya nah sedangkan cara yang kedua itu kita kali silang dulu baru kita turunkan baru kita dapet hasilnya kalau yang pertama kan diturunkannya di awal baru dikali silang dengan yang sudah diturunkan sedangkan kalau cara yang kedua itu dikali silang terlebih dahulu ini dikali silang terlebih dahulu setelah ada hasilnya baru kita turunkan dan hasilnya itu sama yaitu 60X min 3 X 2X min 1 tambah 1 0 jadi hasilnya adalah 2X terus kalau misalkan kita juga mau pakai cara kali silang juga bisa tadi kan FX sama dengan X plus 1 dikali X min 1 ini kan berarti kita tinggal kali silang ya X kali X X kuadrat X kali min 1 min X 1 kali X X berarti min X ditambah X sama dengan 0 ya terus 1 dikali min 1 sama dengan min 1 hasilnya adalah kalau kita turunkan 1 kali berarti kan min 1 nya gak usah kita tulis lagi 2 dikali X tangkat 2 min 1 sama dengan 2X pangkat 1 atau hasilnya adalah 2X sama kan hasilnya mau kita pakai cara yang rumus tadi ya aksen sambangan U aksen kali V ditambah V aksen kali U ataupun kita hanya pakai cara kali silang juga sama aja cuman kita juga kalau menggunakan kali silang itu harus teliti tadi tadi ini udah dikali ini berarti sekarang tinggal yang ini dikali yang sesudahnya terus sama perhatiin tanda plus sama minusnya sih harus lebih teliti lagi nah yang terakhir atau yang kedua kita akan bahas mengenai fungsi pecahan kalau tadi yang pertama kita ketahui rumus itu Y sama dengan U dikali V karena itu fungsi perkalian U dikali V sedangkan yang kedua itu pecahan jadi U dibagi V permisalannya jadi kalau misalkan ada Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat sebenarnya ini sama seperti yang pertama kita harus cari U nya itu yang mana V nya itu yang mana U aksen dan V aksen ini dari rumusnya itu U per V berarti yang di atas itu U yang di bawah itu V jadi X kuadrat minus 1 itu adalah U dan X pangkat 3 plus X adalah V terus kita cari U aksen dan V aksen dengan cara turunannya sama hasilnya itu 2X dan V aksennya itu 3X pangkat 2 plus 1 itu 4 4X pangkat 2 terakhirnya itu adalah plus 1 hasil akhirnya X pangkat 3 eh penyebutnya itu X pangkat 3 plus X dikwadratin sama kayak awal jadi gak berubah cukup sekian penjelasan dari saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.